Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan dunia elektronik ya bersama saya di channel dunia elektronik Oh sekarang saya mendapat servisan TV volitron 14 in dengan kerusakan gambarnya goyang-goyang dan nge-zoom ke atas ya tanpa basa-basi lagi kita copot kabel kabelnya kita periksa satu persatu komponennya kita lihat dari segi penampilan sih nggak ada yang mencurigakan ya elko elko besarnya juga kelihatannya masih bagus kita lihat di elko 160 volt serat biasanya ini 220 mikro masih bagus elko 25 volt seribu mikro juga bagus tapi saya mencurigai di elko AC ini ya 400 volt 100 mikro yang ini nih yang di elko AC bagian regulator biasanya kalau berjalan seperti itu ini penyebabnya kurang setrum dan ini juga ya di area vertikal biasanya ada yang aus elko nya bukan IC nya tapi elko nya elko bagian yang nyuplai ke vertikal itu daya yang aus atau yang kering Oke kita lihat dari tampak belakang kita coba copot elko yang tadi ya yang di blok regulator elko AC yang 400 volt 100 mikro kita coba copot kita coba copot kita panasin solder dulu ya Iya kita coba copot pakai sedotan timah ya pelan-pelan saja takutnya PCB nya rusak jalurnya rusak ya pelan-pelan soalnya ini sangat vital bagian ini bagian regulator ini kita coba copot dan pelan-pelan kita penasin pakai toler kita penasin pakai sedotan cabut pelan-pelan dan setelah berhasil dicabut hasilnya seperti ini ya sahabat ternyata dari segi penampilannya itu baik-baik saja 400 volt 100 mikro masih bagus kelihatannya iya begini penampilannya ya sahabat tapi kalau kalian punya alat tes untuk elko alangkah lebih baiknya jika dites pakai alat tes elko ya biar ketahuan biar akurat ukurannya kita ganti aja pakai cabutan juga ini yang ukurannya sama 100 volt 400 mikro kebetulan di daerah saya lagi kena PSBB dan PPKM juga jadi tokoh-tokohnya pada tutup jadi kita ambil aja cabutan dari PP China mudah-mudahan masih bagus masih bisa dipakai kita manfaatin kita coba pasang ya sahabat dan setelah sebelum dipasang kita bersihkan dulu jalur yang ke PCB nya timah yang menutupnya biar lubangnya itu enak dimasukin kita coba masukin elko 400 volt 100 mikro nya dan setelah masuk kita coba sorder ya sahabat kita coba sorder yang panas yang kuat juga karena di bagian ini tuh sangat riskan ya sahabat soalnya ini di bagian blok regulatornya distriknya besar ya langsung dari PLN sebeda tip aja ini di soldernya yang kuat ya sahabat yang biar mereka kuat dan gak gampang retak soalnya sangat riskan sekali ini blok ini sangat fatal sekali ya biasanya kalau ada kerusakan di blok ini langsung ceprat ke NCB nya turun ya dan satu lagi saya mencurigai elko di bagian belakang playback yang yang menyuplai ke IC vertikal biasanya elko ini ini penampakannya elko ini biasanya ukurannya 25 volt 470 mikro biasanya tapi ini kayaknya udah diganti sama tukang servis yang dulunya kita coba copotnya elko yang tadi yang biasanya 25 volt 470 mikro tuh susah banget nih sahabat soalnya telah tutup sama kamera nih kita coba pelan-pelan saja bukanya sahabat kita coba buka buka lagi kita coba pelan-pelan awas kena tangan kita coba uh panas panas sahabat kita coba pulang-pelang kita cabut dan Oh ternyata Alhamdulillah dapat juga ternyata sahabat elko nya penampakannya seperti ini kelihatannya masih bagus enggak kembung cuman ya kita ganti aja biar lebih abdol gitu Oh ini ya ini 35 volt ya 35 volt 470 mikro kita ganti aja takutnya ini juga bermasalah sekalian bongkar ya sahabat kita coba ganti sama yang baru dan setelah saya ganti selesai solder tadi jangan lupa juga bersihkan sisa-sisa solderan sisa-sisa timah yang menempel takutnya ada yang menempel ke PCB dan ini sangat sangat bahaya sekali ya sahabat soalnya ini kalau menempel itu takutnya terjadi koslet kita bersihkan pakai kuas atau kalau enggak ada kuas pakai sikat gigi yang bekas yang enggak kepake tapi kalau saya lebih suka pakai kuas ya sahabat biar lebih lebih bersih yang bersih pelan-pelan saja perhatikan takutnya ada yang menempel timahnya atau ada solderan yang letak itu kita dicek setelah tadi kita pasang elko yang 400 pol 100 mikro dan elko yang 25 pol 470 mikro tadi ini ternyata penampakannya seperti ini Alhamdulillah ya sahabat ternyata bener juga mantap pokoknya sahabat tokcer gambarnya udah normal nggak goyang-goyang lagi gak jum Alhamdulillah ternyata prediksi saya itu benar ya sahabat mungkin buat kalian semua yang punya permasalahan yang sama seperti permasalahan saya ini coba cek aja komponen-komponennya satu persatu biasanya ini ada di elko-elko besar kalau gejala seperti ini ya sahabat antara elko 400 pol 100 mikro elko AC sama elko yang 160 volt biasanya dan setelah kita ganti alhamdulillah hasilnya seperti ini dan jika kalian semua bermanfaat video ini jangan lupa di like di share ke sosial media kalian biar banyak orang yang tahu gitu kita saling berbagi ilmu ini penyebabnya kerusakannya itu elko 400 pol 100 mikro yang udah kalau kelihatannya masih bagus dan ini juga elko yang 25 pol 470 mikro penyebab gambar goyang-goyang tadi setelah kita ganti Alhamdulillah ternyata gambarnya top chair dan saya langsung berhenti aja jangan lupa juga di share di comment di like dan di subscribe channel dan comment juga elektronik video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh